Ramai di media sosial unggahan beserta foto yang memperlihatkan kondisi uang rupiah kertas yang terpotong-potong. Dalam foto tersebut, terlihat ada beberapa uang kertas dengan nominal berbeda-beda yang katanya terpotong oleh anaknya yang masih kecil. Unggahan tersebut dapat sejumlah komentar dari Wardanet. Beberapa di antaranya bilang bahwa uang itu masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia, tapi sebagian lainnya bilang tidak bisa ditukarkan karena dipotong dengan sengaja. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak sih uang yang udah terpotong-potong gitu ditukar di BI? Pihak Bank Indonesia menyampaikan, uang kertas yang ada dalam unggahan tersebut termasuk ke dalam kategori uang rusak dengan tidak ada unsur kesengajaan. Jadi, uang tersebut masih bisa ditukar di BI asal masih bisa dikenali nomor serinya. Pemilik uang harus merangkai uang tersebut dulu supaya uang kembali utuh, lalu tinggal ditukarkan ke Bank Indonesia-nya aja. Terus, caranya gimana sih? Pertama, datang aja ke kantor BI atau bank umum yang ngelayanin penukaran uang rusak. Terus, serahin uang yang pengen ditukar ke petugas. Petugas bakal ngelakuin scanning keaslian. Kalau uang yang rusak masih sesuai persyaratan, uang bakal diganti dengan nominal yang sama. Tapi kalau uang yang rusak nggak menuhin persyaratan, petugas bakal minta kita buat ngisi formulir pengajuan penelitian lebih lanjut. Kalau nolak buat diproses penelitiannya, uangnya bakal dikembalikan lagi. Nah, gitu ya guys. Siapa yang punya pengalaman nukar uang rusak di bank? Coba komen di bawah.